Sholat Sholatu Ima duddin Ya awal ma yuhasab bihil abdu yaum al-kiamah Sholatu Wa in sholahat sholaha Sa'iru amaleh Wa in fasadat fasada Sa'iru amaleh Yang pertama nanti dihisap Hadi kiamat adalah sholatnya Ya, kalau kita Banyak Kewajipan-kewajipan Allah Yang akan dihisap nantinya Akan dihisap sholat kita, puasa kita Zakat kita, haji kita Dan akan dihisap perlakuan Atau perbuatan maksiat kita Semuanya akan dihisap, tapi yang pertama dihisap Nanti sholatnya, ini gimana sholatnya Pertama dihisap, pertama dihitung Maka kalau sholatnya dihisap Dan dilalui dengan baik Oh sholatnya masya Allah bagus Enggak pernah meninggalkan sholat Oh masya Allah bagus, bahkan Di dalwah sholatnya berjah Berjah ma'ah Masya Allah bagus, sholatnya husuk Wah, sudah Jaminan, insya Allah Yang lain akan bagus Yang lain akan ringan Hisapnya Kalau sudah sholatnya bagus Yang lain sudah akan Gampang dilalui Jadi yang pertama dihisap Sholat Tapi kalau sudah sholatnya dihisap Ternyata kadang sholat, kadang tidak Sholatnya gerak-gerak Sampai membatalkan sholatnya Tapi tidak mengulang dari awal Sholatnya tidak pakai uduk Sholatnya dengan pakaian yang najis Sholatnya dengan Atau sholatnya tidak memenuhi syarat Daripada menutup aurat Daripada menghadap wiblat Atau melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya Apalagi sampai tidak sholat Apalagi sampai tidak Sholat Atau mungkin sholat Tapi sholatnya Setelah keluar Waktunya Boleh sholat setelah keluar waktunya Yang penting kan anak sholat Allah mewajibkan anak sholat Anak sholat Sholat subuh Jam 10 Pagi Sholat duhur Jama' sama asar Jam 4 sore Sholat maghrib Nanti malam sekalian Isa jam 10 Boleh? Tidak boleh Ya dosa? Dosa Dosa kecil apa dosa besar? Meninggalkan sholat Bukan meninggalkan Mengakhirkan sholat Dia tetap sholat Mengakhirkan sholat Termasuk dosa besar Bahkan dalam ayat Juz Ammah Dikatakan disitu Wailulil musallin Allalina hum an sholatihim Wailun Azab yang sangat pedih Atau lembah yang sudah disiapkan Di neraka jahannam Akan disiapkan Untuk siapa? Lil musallin Disiapkan bukan orang yang meninggalkan sholat Tapi yang Disiapkan oleh Allah SWT Dan disebut disini Untuk mereka yang sholat Siapa mereka yang sholat? Bukan semua orang yang sholat Tapi siapa itu? Allalina hum fi sholatihim Sahun Mereka yang sahun Sholat tapi sahun Lalai Maksudnya apa ya? Sholat tapi lalai Sahabat tanya kepada Nabi SAW Apa yang dimaksud dalam ayat Allah? Firman Allah sholat Tapi lalai Mereka akan diberikan azab yang sangat pedih Maka Rasulullah SAW mengatakan Humullarina yuakhiruna sholat Hatta yakhruja waktuha Awkama qal Mereka adalah yang melaksanakan Yang mengakhirkan sholat Sampai keluar waktunya Kemudian baru sholat Jadi kalau ini katanya ulama Kalau ini yang mengakhirkan sholat Tapi tidak meninggalkan sholat Tetap sholat Sudah disiapkan azab yang sangat pedih Oleh Allah dalam firmannya Yang akan diabadikan Atau akan abadi Firman Allah Sementara sampai hari kiamat Apalagi yang tidak sholat sama sekali Apalagi yang tidak mengkodok sholatnya Na'udzubillahimin Zari Sampai jumpa di video selanjutnya